Oke teman-teman disini kita siapkan gunting dan juga pena Kemudian kita siapkan potongan kardus bekas Disini kita akan membuat bodi samping kapal induknya dulu Langsung saja kita jiplak Potongan kardus tadi Kita garis menggunakan pena yang sudah kita siapkan Nah kemudian kita potong garis yang sudah kita buat tadi menggunakan gunting Nah selesai kita gunting seperti ini Kita siapkan dua Jadi bodi samping bagian kiri dan juga bodi samping bagian kanan kapal induknya Kemudian selanjutnya disini kita akan ukur berapa panjang dari bodi samping dan lebarnya berapa Oke disini kita siapkan penggaris stainless Kita ukur dulu untuk panjangnya bisa teman-teman lihat disini Setelah kita ukur panjangnya ternyata 33 cm Kita tulis saja disini biar teman-teman bisa melihat panjangnya 33 cm Kemudian lebarnya kita tulis saja disini Lebar L sama dengan 2,2 cm Jadi untuk bodi samping ini panjangnya 33 cm Dan lebarnya 2,2 cm Selanjutnya kita gunakan pisau cutter seperti ini Kita gunakan bagian bawahnya ini ya Kita tekan pada kardusnya seperti ini Jadi untuk membentuk lengkungan pada kardusnya Setelah kita tekan-tekan seperti ini Dia akan melengkung Nanti akan membentuk bodi samping kapal induknya Menjadi lebih bagus dan lebih sempurna Oke selanjutnya disini kita akan menyiapkan alat selanjutnya Disini kita akan menyiapkan potongan kardus kecil seperti ini Kita akan tempelkan pada bagian depan bodi kapal induknya Disini kita gunakan lem tembak untuk merekatkannya Langsung saja kita pasang Oke teman-teman Untuk bodi bagian depan kapal induknya Sudah terpasang seperti ini ya Bisa teman-teman lihat Kita akan menuju ke tahap selanjutnya Nah teman-teman bisa lihat disini ada potongan kardus lagi Disini kita akan gunakan potongan kardus ini Sebagai bodi bagian bawah kapal induknya Kita pasang terlebih dahulu Untuk bodi bagian bawah kapal induknya Setelah itu nanti kita akan lihat Berapa ukuran dari bodi bagian bawah kapal induk ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita ukur dulu bagian bawah kapal induknya Untuk panjangnya disini kita akan ukur Kita lihat disini Untuk panjang dari Bodi bawah kapal induknya ini Kita tulis disini ya Panjangnya 29 cm Dan untuk lebarnya disini kita tulis saja L sama dengan 3,5 cm Atau 3,5 cm ya Jadi seperti ini Kalau sudah dipasang untuk bagian bodi kapalnya Oke selanjutnya disini Ada potongan kardus lagi ya Jadi ini untuk geladak kapal induknya Teman-teman bisa lihat disini ya Sudah terbentuk seperti ini Kita lihat dulu disini ukurannya Ya untuk ukuran dari geladak kapal induknya ini Kita akan ukur panjangnya terlebih dahulu disini Untuk panjangnya disini oke Ternyata panjangnya 33 cm Dan untuk lebarnya sendiri disini kita lihat Ya disini lebarnya 6,7 cm ya Disini saya buat L sama dengan 6,7 cm Untuk bagian depan disini mengerucut sedikit seperti itu ya Teman-teman ikuti saja nanti Untuk geladak kapalnya bentuknya seperti ini Oke selanjutnya disini kita siapkan Bagian belakang bodi kapalnya Jangan lupa Untuk kita tutup menggunakan kardus ya Langsung saja disini kita pasang dulu Untuk bodi belakang kapal induknya Tahap selanjutnya adalah Kita tempel geladak kapalnya Ke bodi kapalnya seperti ini ya Oke teman-teman bisa lihat Langsung saja disini kita pasang Kita satukan bodi kapal dengan geladak kapalnya Kita gunakan disini limb tembak Agar bisa melekat lebih kuat Teman-teman juga bisa menggunakan limb lainnya Seperti limb korea Dan juga limb plaster juga bisa Sesuaikan saja dengan yang teman-teman punya Namun teman-teman bisa menggunakan Kalau saya rekomendasikan Teman-teman bisa menggunakan limb tembak Karena disini fungsinya sangat baik sekali Untuk merekatkan kardus Oke teman-teman bisa lihat disini Kita tambahkan limb sedikit-sedikit ya Disampingnya seperti ini Nah teman-teman bisa lihat disini Kita sudah menyatukan geladak kapal dan bodi kapal induknya Selanjutnya kita siapkan aksesoris-aksesoris kecil ya Untuk potongan kardus ini Ini adalah untuk menyambung bagian samping geladak kapalnya Seperti ini ya Nah untuk ukurannya sesuaikan saja dengan yang teman-teman inginkan Kalau saya menyesuaikan dengan bodi atau geladak kapal yang sudah saya buat Langsung saja disini kita tempel pada bagian samping geladak kapalnya seperti ini Oke simak terus videonya Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman Tahap selanjutnya kita akan membuat anjungan kapal induknya Disini kita sudah siapkan potongan kardus ya Untuk anjungan dari kapal induknya Untuk ukuran saya beritahu teman-teman dulu ya Untuk anjungan dari kapal induknya ini Tingginya 2 cm Dan juga lebarnya Disini kurang lebih 1,5 cm Dan panjangnya kurang lebih 5 cm Ukuran ini menyesuaikan dari bodi kapal induk yang sudah kita buat sebelumnya Oke disini kita pasang dulu setiap bagian dari anjungan kapal induk yang kita buat kali ini Oke simak terus videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah teman-teman Untuk anjungan kapalnya sudah jadi seperti ini Selanjutnya kita pasang Antena dari kapal induknya Kita sudah siapkan antenanya Seperti ini ya Teman-teman bisa buat antenanya sesuaikan saja Seperti yang saya buat seperti ini Tingginya 3 cm saja untuk antenanya Kita pasang pada bagian atas depan Dari anjungan kapalnya Oke selanjutnya setelah ini kita akan pasang Anjungan kapalnya di atas geladak kapalnya Simak terus videonya Nah ini dia bisa teman-teman lihat ya Ini adalah helikopter ya Helikopter ini kita buat dari potongan kardus ya Kecil sekali Untuk panjangnya kurang lebih 1,5 cm saja Dan tingginya setengah cm Bisa teman-teman lihat disini Ya kameranya saya fokuskan dulu tadi ya Oke disini untuk helikopternya Kita siapkan ada 3 buah helikopter disini Karena ini adalah kapal induk helikopter ya Jadi helikopter ini adalah Icon daripada kapal induk Jepang Langsung saja disini kita pasang di atas geladak kapal induknya Teman-teman yang membuat miniatur kapal ini di rumah Untuk jumlah helikopternya disini teman-teman bisa buat Maksimal 6 buah ataupun 5 buah helikopter Karena untuk kapal induk ini sendiri Adalah kapal induk helikopter milik Jepang Disini kita pasang satu persatu kapal induknya Helikopternya di atas geladak kapal induknya Oke teman-teman informasi untuk teman-teman semua Nama miniatur kapal induk yang kita buat kali ini Yaitu JS Izumo milik Jepang Saya kutip dari Wikipedia JS Izumo ini adalah kapal induk helikopter Yang kemudian pada tahun 2022 Dimodifikasi menjadi kapal induk ringan Secara resmi diklasifikasikan sebagai kapal perusaha operasi multiperan JS Izumo adalah kapal utama di kelas Izumo Dari Angkatan Laut Beladiri Jepang Yang disingkat dengan JMSDF Oke jadi itu informasi untuk teman-teman Tentang miniatur kapal induk yang kita buat kali ini Dan tidak lupa ya pada karya yang kita buat Disini saya akan membuat Inisial channel kita tentunya ya Di belakang bodi kapal induknya Disini saya tulis RA94 Yaitu singkatan dari Randyart94 Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa di subscribe Dan juga silakan di like bagi teman-teman yang suka dengan video ini Share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Oke kita jumpa lagi di video berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax